Intro Jadi di video kali ini saya bakal share ke kalian cara backup IMEI di Redmi 9 Sebenarnya ada beberapa cara buat backup IMEI di Redmi 9 seperti pake SP Flash Tool, Thermux, dan TWRP Tapi di video kali ini saya bakal share ke kalian yang pake TWRP Oke karena di video ini kita backupnya pake TWRP, syaratnya itu HP kalian udah harus terinstall TWRP Dan langsung aja, kalau semuanya udah siap, kalian tinggal matikan HPnya untuk masuk di TWRP Seperti biasa, disini kalian tinggal tab reboot aja Dan tahan tombol volume upnya sampai masuk di TWRP Untuk TWRPnya, saya pake TWRP 3.5.2 ya Tapi kalian bisa pake custom recovery lain juga Kalau nanti kalian backup pake TWRP CN, kalian harus restore pake TWRP CN juga Begitupun sebaliknya Sebelum lanjut ke proses selanjutnya Disini saya mau bilang ke kalian dulu Baiknya proses backup IMEI ini kalian lakukan dari MIUI ya Oke lanjut lagi Sekarang kalian masuk di menu backup Dan kalian centang semua daftarnya ini Kecuali super dan data Kalau udah, disini kalian tinggal pilih storage nya Di video ini saya backupnya ke microSD aja ya Kalian juga bisa backup ke OTG kalau mau Tapi kalau kalian gak punya keduanya Kalian bisa backup ke internal dulu Terus nanti tinggal kalian amankan file backupnya ke PC atau laptop kalian Kalau udah pilih storage nya Selanjutnya kalian swipe Dan tinggal tunggu proses backupnya aja sampai selesai Disini proses backupnya udah selesai Kalau sewaktu-waktu kalian pengen restore hasil backupnya Kalian tinggal install atau masuk lagi ke TWRP Dan restore dari menu restore ini Jadi itu dia cara backup IMEI di Redmi 9 Terima kasih sudah menonton video ini Tetap positif, rendah hati dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton video ini